Intro Saya disini akan memberikan ijazah kepada sahabat-sahabat semua yang saya berpatokan terhadap Imam Abdul Abbas yang dikenal dengan Imam Al-Bani disitu menjelaskan memberikan ijazah dalam kitabnya yang sudah jelas sekali untuk bagaimana agar rezeki kita lancar dan uang akan melimpah dan berkah dan juga yang punya beras juga berkah semuanya saya akan menjelaskan sahabat siapkan uang Rp50.000 uang Rp50.000 itu sahabat oleskan pada uang Rp50.000 ini adalah minyak nisik nisik terselah, nisik putih, nisik jahat orang yang penting minyak nisik dilapiskan pada uang ini kemudian sahabat bacakan malam hari diantara jam 12 ke atas sholat hajat, dua rokaat terus setelah sholat hajat, dua rokaat sahabat membaca surat Al-Quran surat Tabarroh yaitu surat Tabarroh satu kali dan wakiah itu dua kali yasin satu kali setelah selesai membacakan surat-surat tersebut sahabat berhenti dan meminta kepada Allah dengan masalah surat-surat yang saya baca itu Allah minta agar bisnis saya dibanyakan dan uang saya dibanyakan semua dilancarkan, bisnis saya dilancarkan bisnis saya dilancarkan dan berkah dan tidak akan pernah terkembangan uang uang apapun ya Allah terus tiupkan pada uang ini setelah sahabat lakukan itu berturutur selama tiga hari sahabat uang ini disimpan di dompet jangan dipakai atau dilaci atau di tempat kita menaruh uang dimanapun ditaruh uang ini ketika sudah ditaruh ditutup dan jangan pernah dipakai uang ini insya Allah Allah akan mempermudah semuanya lancarkan rezekinya dan juga kalau kita media beras hampir berasnya setelah sama dilakukan yang sama ditipkan pada beras itu setelah itu berasnya ditaruh di plastik dan ditaruh di tempat penaruhan beras kita dan beras kita tidak akan pernah kekurangan dan insya Allah berkah ketika berkah semuanya akan berimpah jadi itulah salah satu agar semua usaha kita dilancarkan dan kita tidak pernah kekurangan uang dan juga hutang-hutang kita semuanya lunas berkah daripada surat-surat yang tadi baca niatkan kita karena Allah tawakal kepada Allah dan perbaiki surat kita semuanya insya Allah semua hajat kita dikabur sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita hati kita tenang hati kita galau memikirkan dunia yang tidak ada ujungnya kita santai aja perbanyak salawat salawat Nabi Allah subhanahu wa ta'ala atau sahabat salallahu ala Muhammad salallahu ala Muhammad salallahu ala Muhammad yang banyak sebelum tidurlah seribu kali insya Allah nanti banyak rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka akan datang keesokan harinya asal hati kita ikhlas semuanya ikhlas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati